Nah teman-teman semua pada pertemuan kali ini kita akan dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Agus Joko Purwanto MSI selaku Kepala Unit SDM dari Universitas Terbuka. Jadi Pak, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai pengelolaan implementasi total quality management dalam pelatihan. Penjelasan lebih dalam, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak memaparkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Saya izin berdiri ya. Baik, topik kali ini yang diangkat itu kan tentang implementasi TQM di dalam, saya mengambil contoh pelatihan gitu. Jadi ada 6 langkah yang biasa dilakukan untuk kita melakukan tahapan implementasi. Yang pertama adalah membangun awareness, membangun kesadaran. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan. Yang ketiga adalah analisis dan identifikasi. Yang keempat, kepemilikan dokumen. Yang kelima, dokumentasi implementasi. Yang keenam, sistem audit internal. Yang ketujuh, tinjuan kebijakan manajemen. Yang kedelapan, analisis kesenjangan. Dan yang kesembilan adalah audit sertifikasi akhir. Nah itulah 9 langkah untuk kita melakukan tahapan implementasi TQM. Nah nanti kita ambil contohnya di bidang pelatihan. Nah prinsip dasar dalam TQM itu untuk memudahkannya adalah write what you do. Jadi tulislah yang Anda lakukan. Untuk melakukan pekerjaan misalnya menghasilkan satu barang langkahnya ini, ini. Tulis aja dulu yang semua yang ada. Setelah itu kemudian do what you write. Setelah yang dilakukan ini ditulis maka kita melakukan apa yang kita tulis. Nah kemudian dari situ kan akan nampak yang aneh mana. Yang aneh nanti kita revisi sambil jalan. Itu yang kita sebut adalah continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus dilakukan sambil kita melakukan kegiatan itu. Gitu ya. Sekarang saya akan nginjak yang pertama. Saya ambil contoh di sini. Membangun kesadaran. Tadi sudah di program yang dulu, minggu yang lalu, program kedua. Sudah kita bahas. Yang datang ke rumah kemarin ya. Kita bahas tentang bahwa pimpinan itu harus membangun kesadaran seluruh pegawainya. Supaya TQM itu bisa jalan. Nah jadi di sini tahap yang paling mendasar adalah bagaimana pimpinan membangun kesadaran pada seluruh komponen organisasi. Jadi dia harus banyak melakukan sosialisasi, kemudian bicara dengan banyak orang supaya semua orang itu tahu. TQM itu apa sih? Bagaimana cara mencapai TQM? TQM itu untuk apa? Terus saya nanti kalau ada TQM jangan-jangan saya hanya capek aja gitu. Tidak dapat keuntungan. Nah hal-hal seperti itu harus dijelaskan oleh pimpinan dalam rangka building awareness, membangun kesadaran. Jadi hanya dengan cara itu pimpinan mampu menggerakkan seluruh organisasi. Jadi dalam 6 pilar kan teman-teman tahu, sudah tahu ya ada leadership, ada organisasi. Nah ketika leader sudah menyatakan kita menerapkan TQM, nah maka itu harus diturunkan sampai level paling bawah. Sampai tukang sapu, tukang antar surat dan lain-lain. Dia harus tahu itu. Nah untuk sampai pimpinan sampai bawah ini dengan cara apa? Dengan melalui organisasi. Kan ada pejabat-pejabat sampai ke bawah, pekawah. Ke bawah inilah yang dibangun oleh pimpinan. Kemudian tahapan kedua, setelah membangun kesadaran, setelah terbangun kesadaran, dan ini tidak mudah. Karena pasti menurunkan waktu panjang. Dan kemudian ketika kita membangun kesadaran itu ada, sebelum yang kedua, ada reaksi yang berbeda. Ada yang menerima, biasanya sedikit. Kemudian ada kelompok yang menunggu. Kalau enak gue ikut, enggak enak gue lari, gitu. Terus kemudian ada kelompok yang sedikit juga, itu adalah kelompok yang menentang. Nah tugas pimpinan itu menggeser dari yang ragu-ragu dan yang menentang tadi menjadi setuju. Inilah fungsi dari membangun kesadaran. Mudah enggak? Enggak, tapi bisa. Jadi dia harus banyak berinteraksi, dia harus meyakinkan banyak orang bahwa program ini tidak membahayakan rejeki dia. Program ini tidak membuat dia lebih capek. Program ini tidak membuat dia akan berkurang penghasilannya. Tapi ini akan membuat sustainability atau keberlangsungan organisasi itu ke depan. Dengan organisasi dapat terus-menerus hidup, maka dapur dia akan terus berasap, gitu ya. Atau kalau orang yang manajemen, dia karirnya akan naik, seperti itu. Yang kedua, setelah ada pembangun kesadaran, maka dia harus melakukan pelatihan. Pelatihan-pelatihan pada seluruh level manajemen. Pelatihannya berbeda. Yang level atas tentu dilatih oleh yang strategis, bagaimana bikin policy, bagaimana membuat perdoman, bagaimana membuat prosedur. Ini yang dilatihkan pada manajemen level atas. Nah, manajemen di bawahnya adalah bagaimana membuat yang dibuat ini, prosedur, sistem, kemudian standar, itu diturunkan sampai level paling bawah. Nah, ini tugasan manajer menengah. Jadi, dia harus bisa melakukan kegiatan itu. Nah, supaya itu bisa berlangsung, maka dia harus dilatih. Dilatih apa? Dilatih untuk menurunkan kebijakan strategis ini menjadi operasional. Dan bagaimana membuat ini setiap orang di dalam organisasi itu involve, terlibat di dalam proses pengambilan keputusan sampai dengan proses evaluasi pelaksanaan TGM di unitnya. Nah, kemudian pelatihan itu tidak diberikan pada semua orang secara sama, tapi pelatihan itu harus dikelompokkan, tadi sudah saya sebutkan. Ini pelatihan untuk manajer atas, misalnya tentang hal yang strategis, pelatihan manajer menengah, itu untuk hal yang sifatnya taktis. Level bawah adalah pelatihan yang sifatnya operasional dan pelatihan untuk para pelaksana. Nah, ini berbeda strukturnya pelatihannya, berbeda kurikulumnya, berbeda kompetensi yang diharapkan. Oke, ini yang pertama dalam membangun kesadaran. Kemudian yang kedua, setelah kesadaran itu dibangun, maka langkah kedua adalah, saya sambil jalan ya, langkah kedua adalah mengembangkan kebijakan. Nah, mengembangkan kebijakan itu tidak mudah, karena pimpinan harus sepakat tentang satu war. Pertama, dia harus sepakat soal visi. Visinya apa ke depan? Nah, ini harus dibuat sama sepengertian satu arah. Karena visi yang akan mengarahkan seluruh organisasi pada satu langkah, pada satu strategi, pada satu tujuan. Kemudian yang kedua, setelah visi, maka dia harus mengembangkan misi, mengembangkan tujuan. Misinya apa? Jadi, organisasi itu ada, itu untuk melakukan apa? Melakukan pengembangan SDM dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tujuan. Dan berikutnya adalah, mengembangkan kebijakan berdasarkan visi-misi dan tujuan. Mengembangkan strategi. Jadi, misal di sini, yang dikembangkan adalah misalnya, persoalan rekrutmen. Bagaimana peserta itu mau direkrut. Bagaimana trainer itu mau direkrut. Ini harus disepakati bersama. Kemudian, kompetensi yang dibangun apa? Peserta mampu menyusun misalnya balance scorecard. Nah, ketika dia menyusun balance scorecard, maka kurikulumnya seperti apa? Itu harus disepakati. Kemudian, prosedur trainingnya seperti apa? Itu nanti dituliskan dalam kebijakan-kebijakan total quality management. Prosedur misalnya dilakukan TNA, training need assessment. Setelah dilakukan itu, maka kemudian ini setiap unit atau setiap orang dilakukan training need assessment. Apa itu training need assessment? Yaitu analisis untuk kita tahu kebutuhan-kebutuhan training pada masing-masing orang. Kemudian, yang berikutnya adalah, setelah tahu kebutuhan itu, persyaratan-persyaratannya siapa yang bisa ikut training itu? Yang berikutnya adalah, kalau perlatihannya ini, maka trainer-nya siapa? Trainer harus bisa ini, 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 punya pengalaman, ini, ini, ini. Itu persyaratannya diberikan. Kemudian, setelah itu, saran yang diperlukan apa, kemudian pendakannya bagaimana, dan bagaimana evaluasi training itu dilakukan. Nah, training itu evaluasinya ada empat level. Level pertama, level paling rendah untuk melihat pelaksanaan trainingnya. Level kedua, untuk melihat perubahan sikapnya. Level ketiga dan keempat, untuk mengukur impact dari training itu. Nah, itu kaitan dengan evaluasi dan pengembangan kebijakan training. Kemudian, kebijakan terintegrasi ini dibentuk oleh siapa? Oleh top management. Jadi, kalau tadi berkaitan dengan training, maka top management training, trainer, top management unit yang menangani training ini yang harus membuat kebijakan. Kompetensinya apa? Siapa persesatannya? Kurikulum seperti apa? Saran dan pelaksanaan yang diperlukan? Kemudian, kemudian pelaksanaan trainingnya apa, kemudian evaluasi akan dilakukan dengan cara seperti apa. Ini terintegrasi. Jangan sampai terpisah-pisah. Kemudian, berikutnya adalah, memahamkan kebijakan itu kepada seluruh peserta. Jadi, bagaimana peserta itu bisa dipahamkan tentang kebijakan itu. Juga seluruh orang yang ada dalam organisasi itu harus paham kebijakan itu. Oh, kalau setelah ini dilakukan ini, setelah ini dilakukan ini. Berikutnya adalah, memperoleh pemahaman yang sama. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi, kebijakan itu harus dipahami secara sama, sehingga manajemen atas itu harus melakukan pemahaman terhadap kebijakan itu. Yang ketiga adalah tentang analisis dan identifikasi. Jadi, analisis dan identifikasi ini adalah, kita menunjukkan standar training, kita menunjukkan standar pengembangan SDM misalnya. Standarnya seperti ini, lalu dilihat dikenyataan seperti apa. Kan nanti ada gap tuh. Nah, gapnya seperti apa ini yang harus diisi nanti, supaya nanti bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Bisa dilakukan pengembangan-pengembangan sistem untuk mencapai pada standar. Kemudian, pegawai yang terlibat pada tahap ini, dia harus memahami operasi organisasi dan mengembangkan peta proses bisnis. Seperti apa itu? Kemudian yang keempat, itu pemilikan dokumentasi. Tadi sudah kita lihat dari atas ada kebijakan, ada prosedur, ada kemudian standar-standar yang harus dipenuhi. Itu semua harus terdokumentasi, semua harus disimpan oleh organisasi. Karena tanpa dokumentasi, kita tidak akan memiliki catatan-catatan yang harus ditaati. Prosedur yang ditaati, yang nanti untuk pengembangan sistem jaminan kualitas ke depan atau TQM. Jadi ini ada empat hal yang perlu kita pahami ya, teman-teman, bagaimana mengimplementasikan TQM. Jadi ada dari sembilan, saya sudah menjelaskan empat. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk dokumentasi-implementasinya, saya sedikit penasaran, Pak. Gambarannya seperti apa ya? Oh gini, kelemahan orang Indonesia itu adalah yang dilakukan tidak pernah dicatat. Betul kan? Ketika ditanya, bingung mana catatannya? Nah kalau orang Amerika yang dia lakukan, dia catat. Sehingga terdokumentasi. Sebetulnya itu saja. Nah kalau orang Filipin katanya, itu yang tidak dilakukan pun dia catat. Sehingga catatannya bagus, tapi sebenarnya kenyataannya tidak. Nah kalau di kita, kita tidak pernah tetap yang kita lakukan karena tidak pernah nyata. Dokumentasi kita itu tidak bagus. Anda ingat nyimpan ijazahnya di mana? Ingat. Tapi terdokumentasi bagus enggak? Kurang kan? Nah seperti itu. Jadi kita kurang membuat, kita kurang suka membuat jurnal-jurnal yang dilakukan apa-apa. Kita suka kurang melakukan itu. Jadi sebenarnya catat-catatannya itu, kan suka bikin daerah dulu nyatat ya. Itu sebenarnya bagus banget. Jadi kita bikin jurnal, apa-apa yang kita lakukan. Nah itulah yang disebut dokumentasi-implementasi. Jadi proses mulai dari perencanaan, sahabat, dan pelaksanaan itu kita dokumentasikan semua. Kemudian dari situ, dari implementasi itu, catatan itu kita bisa lihat seberapa jauh ini jaraknya dengan standar. Langkah tadi kan sebelumnya kita bahas ya bahwa ini standar, ini implementasi. Nah ini kita enggak bisa membandingkan kalau kita enggak punya catatan. Misalnya dalam proses layanan, berapa menit kita lakukan? Standarnya 6 menit. Nah kenyataannya ada berapa? Oh ternyata 7 menit. Ini kan harus kita catat nih. Nah ada beda berapa? Oh kita lebih dari 1 menit. Rubah cara kerjanya. Biar kita 6 menit. Oh ternyata 6 menit, pesaing kita 5 menit gitu. Kita cari cara supaya yang 7 menit tadi jadi 5 menit. Karena kalau kita tetap 6 menit maka kualitas kita enggak bagus. Kita kalah dengan pesaing. Jadi ingat itu ya. Ingat bahwa kita ada standar. Nah standar ini bisa kita lihat juga pesaing kayak apa gitu. Nah kalau standar kita itu ternyata lebih rendah dari pesaing, kita harus tinggikan lagi standarnya. Kita ubah cara kerja kita untuk mengejar itu. Nah disinilah pentingnya dokumentasi, catatan-catatan, implementasi. Jadi dari sinilah kita punya langkah-langkah untuk kita memperbaiki. Misal, Anda lulus, sudah lulus. Sudah dari SMK. Oke, lulus SMK. Dari SMK misalnya dari situ Anda lihat teman-teman Anda SMK itu pintarnya apa? Oh ternyata dia pintar ini. Pekerjaan menuntut ini. Jadi Anda akan tahu kan posisi Anda dengan pesaing dan posisi Anda dengan pekerjaan. Jadi kelihatannya teman-teman, tapi sebenarnya itu teman-teman bersaingan ya dalam kita mencari pekerjaan. Nah sehingga kita harus punya yang saya sebut tadi personal branding. Kita itu kuat di mana? Nah ini yang kemudian kita buat standar kita. Oh saya ingin bekerja di mana? Jadi kita harus kuat di pekerjaan. Kita cek kompetensi kita. Oke. Yang ke-6. Ada yang mau bertanya yang ke-6? Enggak ada. Kalau enggak saya jelaskan. Yang ke-6 tentang sistem audit internal. Jadi tadi sudah kita bahas ada standar, ada capaian kita. Jadi capaian itu kan kita cadah di dalam dokumentasi tadi. Nah siapa yang akan melihat? Audit. Auditor. Itu akan membandingkan antar standar dengan capaian. Ya jadi audit menemukan bahwa standarnya 6. Ternyata kita hanya mencapai 5. Nah berarti ada kesenjangan 1. Nah itu audit yang menemukan. Nah kemudian audit merekomendasikan tindakan korektif. Anda mesti begini loh gitu. Nah mesti begini inilah ada improvement. Nah sudah nanti kita udah improvement. Oh kita bisa mencapai standar 6. Loh ternyata pesaing kita 7. Nah akhirnya ada perbaikan lagi. Terus menerus seperti itu. Sehingga tercapai kemampuan kita dalam bersaing. Nah itu yang kita sebut continuous improvement. Perbaikan berkelanjutan. Jadi kayak putaran roda itu terus menerus berputar. Enggak boleh berhenti. Jadi untuk para auditor itu perlu dilatih. Kemudian supaya dia bisa menerapkan standar yang ditetapkan. Cara menghitung capaian, cara memberikan, apa namanya, cara memberikan rekomendasi, cara berkomunikasi gitu. Karena kadang-kadang auditor merasa seperti yang penguasa gitu. Sebetulnya enggak. Dia harus memberikan rekomendasi dengan komunikasi yang baik. Kemudian sistem audit internal ini merupakan satu unit atau satu sistem yang dikembangkan untuk menyebatani bagaimana bisa kita temukan gap antar standar dengan implementasi. Kemudian kita bisa memberikan bagaimana cara kita mengisi gap itu. Itu sebenarnya kalau Anda mau melihat diri Anda sendiri juga bisa. Dibandingkan dengan dokerja, bandingkan dengan teman-teman bisa juga. Kurang seapa sih sehingga Anda bisa kursus gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah tinjauan kebijakan manajemen. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa ada kebijakan, ada prosedur, ada lain-lain. Itu perlu dilihat secara keseluruhan. Oleh siapa? Oleh para manajer. Untuk melihat apakah prosedur, apakah kebijakan, apakah tata cara standar yang ditetapkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Implementasinya. Apakah implementasinya tentang prosedur yang lain-lain itu sesuai dengan yang diharapkan. Ini ditinjau dalam manajemen. Jadi mereka harus bisa meninjau dari berbagai aspek capaian dari kegiatan-kegiatan mereka. Salah satu yang ditinjau adalah catatan-catatan dokumentasi tadi, baik itu standar maupun hasil audit. Sehingga nanti itu bisa dilakukan. Kemudian apa yang ditinjau kebijakannya, tujuannya, hasil audit internal, hasil proses kerja, hasil interaksi, kepatuhan hukum hingga hasil penilaian risiko. Itu semua ditinjau dan diputuskan oleh manajemen. Kemudian berikutnya dilakukan penyusunan terhadap standar. Kemudian berikutnya juga produk dari tinjauannya adalah apa? Adalah rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan dan strategi pencapaian dari kebijakan itu. Yang kedelapan, yang kedelapan dilakukan analisis kesenjangan. Jadi sebelum kita melakukan sertifikasi kan dalam ISO, itu ada sertifikat ISO ya. Sebelum melakukan itu maka dilakukan analisis kesenjangan. Seperapa jauh kesenjangan antara standar dengan capaian. Jadi kalau standarnya kesenjangan yang masih tinggi, tunda dulu sertifikasi. Perbaiki-perbaiki dulu mungkin dari dokumennya, mungkin dari praktiknya, mungkin dari laporan hasilnya. Baru kemudian setelah jaraknya dekat dengan persyaratan untuk sertifikasi, baru kita mengajukan sertifikasi. Jadi jangan sampai nanti berulang-ulang karena sertifikasi itu mahal. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah sertifikasi ISO dari lembaga sertifikasi. Kemudian dilakukan sertifikasi akhir. Jadi menyiapkan dokumen, menyiapkan cadatan-cadatan, kemudian menyiapkan banyak hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Lalu untuk menutup tadi sudah kita bahas bahwa proses organisasi itu mulai dari input, kemudian ada proses pelatihannya, kemudian ada output dan kemudian outcome. Itu yang kita ukur. Jadi masing-masing langkah, empat langkah tadi masing-masing dilakukan audit. Kemudian dari audit-audit itu dilakukan corrective action. Jadi langkah-langkah koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang TGM dan implementasinya. Sekarang ada pertanyaan? Terima kasih banyak Pak. Saya mendapat pencerahan mengenai hal ini. Jika dapat dijelaskan, seperti apa ya Pak dalam bentuk penggambarannya? Atau mungkin dalam bentuk yang sederhana mungkin Pak? Terima kasih. Oke nih, penjelasannya adalah yang tadi saya sampaikan. Ada input. Inputnya apa? Berupa kebijakan, siapa persahannya, siapa training. Kita pakai contoh training ya. Kemudian bahan training apa dan lain-lain. Itu kan dibuat standarnya. Kemudian setelah itu prosesnya seperti apa? Proses pelatihannya itu dengan bahannya. Input yang ada ini. Jadi leadersinya seperti apa? Standart operating prosesnya seperti apa? Saraprasnya seperti apa? Budaya organiknya seperti apa? Kemudian pegawai seperti apa? Nah dari proses ini, hasilnya apa? Hasil dari peserta yang sudah dilatih ini. Berapa orang yang lulus? Oke, kemudian dari output itu kita lihat outcome-nya. Setelah dia training, 3 bulan atau 6 bulan-bulan diukur. Tambah pinter nggak yang bersangkutan gitu? Yang kita tanya atasannya atau temannya? Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih penjelasan materi tentang implementasi TQM di dalam pelatihan itu cukup sekian. Saya berharap teman-teman bisa mengerti TQM dan bagaimana itu dilaksanakan di lapangan. Cukup ya? Terima kasih banyak semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.